Sejak menjelang lebaran, para pencinta bakso mulai bersuara di jagad maya. Bahkan, ada mimi yang menyebut lebaran tak lengkap tanpa bakso. Bagi banyak keluarga, bakso seolah hidangan wajib lebaran selain ketupat dan opor ayam. Lantas, apa yang membuat bakso terasa nikmat di santap saat lebaran? Kita bahas sejarahnya dulu yuk. Kata bakso berasal dari dialek hokien yang berarti daging giling. Imigran Tionghoa membawa bakso ke tanah air dengan bahan dasar daging babi dan tepung tapioca. Namun, oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam, daging bakso dimodifikasi dari babi menjadi sapi, ayam, dan ikan. Pakar kuliner Ken Woistik menduga bakso di Indonesia juga dipengaruhi kuliner Belanda bernama Meatball. Bedanya, meatball disajikan tanpa kuah kaldu, melainkan saus dan pasta. Bakso kerap dianggap jadi makanan yang menyimbolkan kebersamaan. Kebiasaan ini sudah dilakukan turun-temurun oleh para keluarga. Bakso juga sering dimakan di siang hari saat lebaran karena dianggap penyegaran setelah mengonsumsi makanan bersantan di pagi hari. Kita pun bisa mengatur tingkat kepedasan dalam semangkuk bakso. Jadi kalau misalkan aku di keluarga besar itu kalau hari-hari lebaran sudah pasti masak besar gitu ya untuk keluarga dan lain-lain. Nah, cuman yang menarik ini kayak kita tuh selalu ada tradisi gitu ya, tradisi buat makan bakso. Mungkin ini sebenarnya kayak, apa ya, kemanis gitu loh. Karena kan kalau misalkan lebaran itu pasti ada opor, santan dan lain-lain, rendang gitu, yang berlemak dan lain-lain. Jatuhnya kayak, aduh enak gak sih gitu kalau misalkan yang berminyak terus, jadi dinetralisirnya pakai si bakso ini gitu. Nah, sebenarnya ini tuh jatuhnya jadi semacam balas dendam ya. Di saat bulan puasa kan kita emang gak bisa makan bakso di siang hari. Itu pun kalau misalkan di daerah aku, Bandung dijualnya rata-rata di atas jam 6 gitu setelah buka puasa. Tapi kan itu vibes makan bakso itu jadi kayak, kok goreng ya kalau makannya malam gitu. Dan lebih enak tuh kalau misalkan di santapnya itu siang-siang gitu. Nah, jadi pas hari-hari lebaran itu rasanya kayak, wah asik kali nih ya kalau misalkan siang-siang makan bakso gitu sih. Lebih kebalas dendam aja. Kalau kamu bakal makan apa nih saat lebaran?